Dulu, setiap melihat Vietnam bermain, saya bersemangat menyalakan televisi untuk menonton. Sekarang, saya hanya menontonnya selama 15 hingga 20 menit karena membosankan. Mulai tahun 2022, Vietnam akan mulai menunjukkan tanda-tanda akan terpuruk. Vietnam U19 gagal mendapatkan kemenangan saat melawan Myanmar U19 dalam pertandingan perdana piala AFF U19. Kedua tim harus puas berbagi satu poin usai keduanya mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1-1. Dengan demikian, menempatkan posisi Vietnam di kelas main cukup riskan. Mereka berada di peringkat kedua, maka mau tidak mau mereka harus bisa mengalahkan Australia U19 pada pertandingan selanjutnya. Jika melihat performa Vietnam seperti ini, rasanya sangat mustahil mereka bisa bersaing dengan timnas Indonesia U19. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai gagal kalahkan Myanmar U19. Saya tidak mengerti bagaimana mereka berlatih tidak ada satu hal pun, para pemain berlarian berusaha mendapatkan bola yang jaraknya beberapa meter. Secara umum, saya bosan dengan sepak bola Vietnam. Sepak bola Vietnam berkat VFF mengalami kemunduran. Sepak bola pemuda Vietnam semakin mengalami kemunduran dengan tim-tim kecil bermain tanpa pelajaran apapun. Melawan Australia mungkin skornya 3-0. Mengapa Vietnam sangat terbelakang? Vietnam bermain seperti lampu stadion Indonesia. Tim sepak bola Vietnam saat ini juga harus belajar dari Thailand dan Indonesia. Good job guys! Berusahalah sekuat tenaga untuk kalah banyak biar lawan lengah ke depannya di Vietnam. Vietnam kini mengalami kemunduran tanpa henti. Berhenti menendang dan bermain lapangannya sama gelapnya dengan sepak bola Vietnam. VFF terlalu tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati reputasi dan warna sepak bola Vietnam. Ketika memberikan tanggung jawab kepada pelatih domestik yang tidak memiliki cukup gengsi, kualifikasi, dan antusiasme untuk pemimpin tim muda ke kompetisi regional dan internasional. Terutama, baru-baru ini dan harus menerima hal yang menyedihkan. Hasil akan sangat mempengaruhi kemauan dan mental Anda untuk berkompetisi ke depannya. Semakin hari, semakin buruk. Dan orang-orang yang duduk di sana masih kembali ke zaman batu. Sebaiknya, jangan menonton. Berikan kenyamanan jiwa Anda. Waktunya habis sekarang. Ketika saya menonton pertandingan, saya selalu melihat Vietnam kalah. Vietnam lemah. Juga kalah melawan Laos dan Kamboja. Apalagi yang harus saya tonton. Tidak ada strategi dalam menendang sehingga tidak heran jika mereka kalah. Imbang dengan Kamboja. Imbang dengan Myanmar. Kalah dari Australia, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kalau mereka tampil bagus, entah di mana peringkat Vietnam di Asia Tenggara menyedihkan. Kalah memang benar. Lalu bagaimana Anda bisa mencetak poin jika bermain seperti itu? Myanmar bermain lebih baik. Sepak bola pemuda Vietnam semakin buruk. Orang-orang semakin meningkat dan kita semakin terjatuh. Sepak bola Vietnam pada akhirnya akan memudar dengan VFF. Dulu, setiap melihat Vietnam bermain, saya bersemangat menyalakan televisi untuk menonton. Sekarang saya hanya menontonnya selama 15 hingga 20 menit karena membosankan. Mulai tahun 2022, Vietnam akan mulai menunjukkan tanda-tanda akan terburuk. Bermain melawan tim yang lemah tapi tetap kalah. Pulanglah, apa yang kamu lakukan di sini? Mahal sekali. Vietnam bermain setiap hari. Setiap kali kami kalah. Kami kalah melawan tim manapun. Industri sepak bola Vietnam tidak mau menontonnya lagi. Vietnam pasti tersingkir dari membak penyisihan grup dan itu akan membosankan. Memasuki periode di mana tim manapun bisa menang melawan Vietnam. Memegang bola dan menendang. Umpan-umpan panjang sepanjang waktu. Pemikiran pelatih domestik memang seperti itu. Pertandingan ini beruntung imbang. Aneh, bermain seperti itu dan tidak tersingkir dari babak penyisihan grup. Sepak bola Vietnam sekarang di level manapun tidak ada artinya. Lawan tidak memperhatikan apapun ketika mereka mendengar tentang Vietnam. Dan penggemar sepak bola tidak ingin menonton turnamen apapun ketika Vietnam berpartisipasi. Sepak bola Vietnam tergelincir dari atas ke bawah. PEMBICARA 3 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5